Intro Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore di mana saja Anda berada Selamat berjumpa kembali di Harris Travel Vlog Selamat pagi dari kota Philadelphia Saya bersama ini dengan Cak Irul Kediaman langsung Cak Irul Nah kita pada kesempatan kali ini Ya dari Indovili Channel Jangan lupa nanti di subscribe, dilihat, lagi berkembang pesat nih Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik dan tema yang sama untuk melanjutkan video sebelumnya Jadi ini merupakan bagian kedua mengenai info dan cara untuk bisa masuk ke Amerika Nah di video pertama kita sudah bahas secara umum ya, segaris besarnya gitu ya Nah ini pada video kesempatan ini kita mau melanjutkan Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan nih Buat kalian klarifikasi Ini pertanyaan dari Mas Teguh nih Dari Mas Teguh Kata Mas Teguh Dia bilang saat Budhe tadi apply visa USA Apakah sendirian ataukah sama suami gitu Terus status pekerjaannya, pensiunan atau karyawan atau bagaimana Tolong diklarifikasi karena itu sangat krusial, sangat penting Buat info untuk membantu bagi para pemohon visa turis Nah gimana tuh Cak Yang perempuan yang testimoni kemarin itu Itu Mbak Reni Mbak Reni ya Itu ini apa Dia single Dia sendiri lah Wiras usaha Wiras usaha Wiras usaha Wiras usaha Wiras usaha sendiri ya Gitu aja Dia Dulunya pernah jadi penyanyi gitu aja Jadi Nggak apa Nggak pegawai apa gitu Jadi dia Ya bisnis sendirilah Gitu Seorang Seorang tersebut karyawan dari perusahaan mana gitu Jadi ada Itu kalau Kalau ini Kalau dia sebagai Pekerja Pekerja Kalau Wiras usaha Dia nggak Karena bebas Terus Katanya juga harus melampirkan slip gaji ya salah satunya Untuk persyaratannya Oh Bukan slip gaji Itu tabungan atau rekening Jadi Kondisi keuangan Jadi Seseorang itu Dinyatakan Bonavit Atau Memenuhi kriteria Masuk ke Amerika itu Karena Kalau masuk Amerika itu Ini kan Secara legal ya Amerika Mengundang orang Untuk menjadi turis Dan Tidak mengizinkan Turis atau apapun Untuk kerja di Amerika Tanpa ada sponsor Dari yang Yang ini Misalkan perusahaan Atau apa gitu Jadi Kalau orang yang datang Lewat turis Misalkan ya Itu harus Bener-bener Dia Punya Kekayaan Di Indonesia Sehingga Nanti di Amerika Tidak Mencari kerja Jadi Dia bisa Menjamin Bahwa pulang Ke Indonesia Untuk Ya itu karena Dia mempunyai aset Disini Cuma Menghabiskan uang Aja lah Jadi Jadi intinya Itu salah satu Persahatan yang harus Penuhi supaya Petugas itu nanti Di imigrasi Biar gak curiga Nanti biar dikiranya Kita tuh Di sana Jangan sampai curiga Nanti dikiranya Mau cari kerja Sini mau Ngungsi Mau jadi imigran Jadi Kita harus mengesankan mereka Bahwa Anda tuh Benar-benar ke sana Sebagai turis Mau belanja Mau buang uang Atau mau Mau main kasino Kayak gitu Jadi Kesannya harus begitu Harus datang sebagai turis Waktunya untuk liburan Jalan lah Liburan Nah gitu Nah itu pertanyaan yang tadi Dari Mas Teguh Udah kita jawab Nah terus ini pertanyaan dari Saudari Ken Sita Putri nih Ken Sita Putri bertanya Mas untuk ke sana Apa peserta tanya Apakah seseorang Harus pernah keluar negeri sebelumnya Gitu Oh iya Itu Sebenarnya Tidak mutlak ya Tapi itu Membuat Apa Namanya Membuat Penguatan Bawa Anak orang ini Suka Apa Jalan-jalan Dan ruangannya Mampu Gitu Jadi Keluar negerinya Tidak Di Singapura Tidak yang deket-deket Gitu Boleh Di Misalkan Umrah Itu Atau Ke Jepang Atau Ke Turki Atau Ke Eropa Misalkan Jalan-jalan Seperti itu Itu untuk Menambah Referensi Menguatkan referensi Gitu Supaya Apa Kelihatan Wah ini Benar-benar Oh ini Mau Turis Gitu Jadi Intinya Kalau bisa Untuk para pemula Yang mau Ngeplay visa Visanya jangan sampai kosong Banget gitu Harus ada Stempel pernah Pergian keluar negeri Sebelumnya Gitu Kalau yang paling dekat Coba-coba Ke negara tetangga dulu Singapura Kan gak pake visa Jadi main-main ke sana dulu Tiga hari Biar Passportnya tuh Dapet stempel Gitu Ke Thailand Bagus-bagus Kalau orang muslim Bisa kayak umroh Atau Umroh kan betul ya Umroh Terus mampir ke Turki Juga itu Untuk masuk ini Kriteria yang bagus Biasanya Pengalaman dari Beberapa orang Begitu Jadi tadi intinya Gimana Yang seorang pelamar visa itu Bisa mengesankan Petugas imigrasi Bahwa dia itu memang Mau ngeplay visa Amerika itu Tujuannya untuk Turis untuk melancong Jadi Dia pernah jalan-jalan sebelumnya Gitu lah Ibaratnya Terus pertanyaan berikutnya nih Dari Mas Sumedhi nih Dari Jogja Kata beliau Mas Ini Dia bingung Mas Gimana enaknya Saya ini harus Ngeplay visa turis Atau visa pelajar Karena beliau Punya latar belakang Dari S1 Jurusan Filsafat Agama Dan Dia S2 nya Ngambil Agriculture Tapi dia Benar-benar Punya tekat Mau kesini nih Kamerika Terus dia bingung Mau pakai cara apa Kira-kira Begitu pertanyaannya Masalahnya begini Kalau ke Amerika Untuk jalan-jalan aja Ya pakai visa turis Kalau Ke Amerika Mau sekolah Benar-benar Sekolah Pakai visa Student Namanya Visa F1 Nah Kalau student itu Persyaratannya Harus Apa Daftar Jadi Mahasiswa Di mana Di sekolah sini Salah satu universitas Salah satunya itu Jadi biayanya Berapa ribu Kalau sekolah disini Per semester Harus dipenuhi Harus semuanya itu Diterima apa enggak Sekolah disini Begitu Itu persyaratan Untuk menjadi student Dan Biaya Untuk student itu Enggak Enggak murah juga Jadi Karena hidupnya Enggak Sehari dua hari Jadi itu Lama At least Enam bulan Biasanya Satu semester Kalau bisa bertahan Itu Iya Kalau Dikantung programnya Kalau ada yang programnya Dua tahun Sama empat tahun Sekolah Itu harus Bayar insu Asuransi Juga Biayanya mahal Itu Tempat tinggal Itu Kalau enggak punya Enggak dapat Biasiswa Juga Susah Kecuali Anak Orang kaya Atau benar-benar Dimana ya Punya duit Banyak Mau sekolah Di luar negeri Ya It's okay Enggak apa-apa Kalau Uangnya pas-pasan Ya Ya Kalau Kepingin aja Kepingin masuk Di Amerika aja Ya Mending Jadi turis Jadi turis itu Sesuai dengan Kemampuan Uangnya Kalau Uangnya Buahnya Ya bisa tinggal Berapa lama Misalkan Kalau uangnya sedikit Kan Istilahnya turis itu Enggak mungkin lama Jadi Sekitar Seminggu Dua minggu Gitu kan Untuk jalan-jalan Di Amerika Kan itu Paling butuh Uang berapa Untuk Untuk Sangunya Gitu aja Ya jadi intinya Kalau untuk ngurus Visa student itu Biayanya lebih mahal ya Mas bisa tiga kali lipat Lebih mahal Dan risikonya juga Tinggi Terus itu juga Bahasa inggrisnya Level tovelnya Kan harus Iya Harus memenuhi syarat Kalau enggak Wah bisa-bisa Udah yang mentok Di tengah jalan itu Harus di Ini Harus ada lulus Itu pun Maski Sudah lulus Ya disini itu Harus wajib Sekolah Inggris lagi Iya Kelas inggris itu Minim satu semester itu Iya untuk inggrisnya dulu Soalnya Belum masuk sekolahnya itu Soalnya Mereka mau meyakinkan Bahwa ini Anak ini bener-bener Punya qualified Dia kompoten enggak Dia untuk Untuk mengikuti pelajaran Apelikan disini kan Pake bahasa inggris Untuk perkuliahan Jadi kalau Bahasa inggris harus bener-bener Jadi kalau kira-kira Bahasa inggrisnya masih Belum yakin Atau gimana Wah itu Ya harus dipikir-pikir dulu Jadi harus dipertimbangkan lagi Jadi Jadi tadi ya Intinya untuk Visa student itu Lebih sulit Ya lebih mahal juga Bisa 3 kali 4 kali lipat Jadi ya Saran kami Ya lebih baik aja Ngeplay visa turis Nah kalau Sudah dapat visa turis Nanti begitu Sudah masuk ke Amerika Kan visa turis juga Kan nanti kan Disini Bisa-bisa dirubah Jadi visa Student visa ya Tinggal nemui lawyer Pengacara gitu ya Kalau mau Bisa dirubah Punya uang Langsung bisa Daktar sekolah Ya begitu Jadi ya Begitulah kira-kira Jawabannya singkatnya ya Baik Kita udah menjawab 3 pertanyaan inti Tadi yang utama Kayaknya udah cukup ya Apa Ada yang perlu Ditambahkan ya Ya Saya kira itu Nanti kalau ada Pertanyaan lagi Silahkan ditulis Di komen-komen gitu ya Atau nanti Di inbox Apa Di DM ya Itu bisa Nanti kita bisa Jelaskan lagi Lewat ini Apa Q&A Lagi Melalui video Biar lebih Jelas lagi Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Ya jadi Untuk kurang lebihnya Nanti linknya Kita cantumkan Di kolom deskripsi Kalau ada Mau lewat Perorangan Atau sendiri Atau Melalui Jasa travel agent Birojasa Nanti kita cantumkan Linknya Beberapa link Yang dapat dipercaya Baik Demikian saja Kiranya Video kedua Bagian kedua kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Berfaedah Bagi sesama Buat teman-teman Selamat berjumpa Kembali di lain waktu Pada kesempatan Dan video yang berbeda Oke Wassalam Merdeka Berjumpa 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 Terima kasih.